Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal dan selamat datang pemirsa semua di kanal podcast saya mengenai bijak bermain game Perkenalkan nama saya Imam Salihuddin dan saya dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Saya ingin berbicara tentang mengapa monetisasi agresif dari penerbit mobile games membuat kita harus lebih bijak dalam bermain games Beberapa waktu yang lalu, saya melakukan penelitian terkait dengan aplikasi permainan free-to-play yang dapat diunduh secara gratis pada situs App Store seperti Google Play dan iTunes Meskipun dapat diunduh secara gratis, aplikasi permainan free-to-play membukukan pendapatan sebesar 73 bilion USD atau 1,13 kuat triliun rupiah Sungguh angka yang sangat fantastis Pendapatan ini diperkirakan akan tumbuh secara konsisten dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 13% per tahun hingga tahun 2023 Aplikasi permainan ini menghasilkan pendapatan melalui model bisnis in-app purchase atau pembelian dalam aplikasi Akan tetapi, penelitian saya menunjukkan bahwa pemain sebetulnya enggan untuk membeli barang dalam permainan Banyak sekali komentar pengguna yang mengeluhkan tentang pengalaman mereka terkait pembelian dalam aplikasi yang terlalu agresif Temuan saya, agresifitas dari penerbit untuk melakukan monetisasi berpotensi untuk memerangkap kelompok rentan Utamanya anak muda dalam pembelian yang kompulsif Meskipun proporsi pengguna games yang membayar terhadap pengguna secara total sebetulnya tidak terlalu besar Akan tetapi, pengguna berbayar menjadi tonggak utama bisnis yang menghasilkan ratusan bilion USD atau bahkan kuat triliun rupiah Padahal dalam pandangan saya, model bisnis yang dilakukan ini tidaklah berkelanjutan Sangat rentan untuk membuat pembeli jenuh dan sekedar membuat uang pemain melayang Oleh karena itu, pemain perlu lebih bijak dalam bermain dan melakukan pembelian agar tidak terperangkap dalam perilaku pembelian yang kompulsif Penelitian saya mengajukan proposisi bahwa kebanyakan pembelian dalam aplikasi dilakukan secara impulsif tanpa ada niat sebelumnya oleh pengguna Saya berargumen bahwa ketika pengguna mengunduh aplikasi free to play, mereka berniat untuk menggunakan aplikasi secara gratis Akan tetapi, upaya monetisasi yang sangat agresif oleh mobile games membuat sebagian pengguna yang rentan tergoda untuk melakukan pembelian secara impulsif Dengan menyisir ribuan komentar pengguna di Google Play, iTunes Store, dan social media Penelitian saya mengidentifikasi bahwa pengguna memiliki beberapa persepsi negatif mengenai monetisasi agresif dari pembelian dalam aplikasi Pertama, pengguna punya persepsi bahwa aplikasi melibatkan upaya manipulasi yang dapat menipu mereka melalui tawaran-tawaran yang tidak realistis Kedua, pengguna berpersepsi bahwa upaya monetisasi oleh aplikasi bisa membuat mereka ketagihan Hal ini banyak muncul dalam komentar pengguna bahwa mereka merasa ketagihan dalam bermain dan melakukan pembelian Ketiga, pengguna berpersepsi bahwa monetisasi oleh aplikasi dapat melanggar privasi dan mengganggu pengalaman bermain Pengguna mengunduh aplikasi free-to-play untuk bermain, tetapi penerbit memasukkan berbagai iklan dan tawaran yang mengganggu pengalaman bermain Kalau pemain ingin menghilangkan iklan, maka mereka harus membayar sejumlah uang tertentu Keempat, pengguna berpersepsi bahwa standar harga pembelian dalam aplikasi itu tidak wajar atau terlalu mahal Sebagai contoh, harga pembelian dalam aplikasi berkisar antara 15.000 hingga 1,5 juta rupiah untuk satu item dalam pembelian dalam aplikasi Kelima, pengguna punya persepsi bahwa upaya monetisasi oleh aplikasi dapat melibatkan ketidakpastian yang tinggi Dan berpotensi mengakibatkan kerugian finansial bagi pengguna Pembelian item virtual melalui mekanisme lootbox dilakukan secara random hingga pengguna diharapkan untuk melakukan beberapa kali pembelian untuk mendapatkan item virtual yang diinginkan Seringkali pengguna mendapatkan item yang tidak berharga meskipun telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit Persepsi pengguna terhadap monetisasi yang agresif dari aplikasi free-to-play berkontribusi signifikan terhadap keengganan pengguna untuk membayar Hal ini berpotensi memicu spiral ke bawah yaitu fenomena ketika monetisasi agresif oleh penerbit memperparah keengganan pengguna untuk membayar Yang kemudian justru membuat penerbit semakin agresif dalam melakukan monetisasi Hal ini dapat membuat model bisnis pembelian dalam aplikasi menjadi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang Dan membuat investasi yang telah dibayarkan menjadi melayang Sejak awal diperkenalkan, model bisnis pembelian dalam aplikasi telah menuai banyak kontroversi Aplikasi permainan free-to-play menjual berbagai item atau barang virtual melalui pembelian dalam aplikasi yang harganya berkisar antara 15.000 hingga 1,5 juta rupiah per item Berbagai jenis item virtual ditawarkan melalui pembelian dalam aplikasi berkisar dari mata uang virtual hingga karakter dalam permainan yang dapat dikoleksi dan mempengaruhi estetika permainan Salah satu penawaran yang umum ditemukan pada pembelian dalam aplikasi adalah mekanisme lootbox, kotak hadiah atau jarahan, atau gacha, mesin penjual mainan yang memberikan hasil secara acak dan menyerupai perjudian Hal ini mengakibatkan kekhawatiran dari berbagai pihak Sebagai reaksi, beberapa negara seperti China dan Uni Eropa akhirnya menetapkan regulasi yang sangat ketat untuk membatasi implementasi mekanisme lootbox Meskipun demikian, mekanisme ini masih banyak ditemukan pada berbagai aplikasi permainan free-to-play Aplikasi juga menawarkan beberapa jenis item virtual yang dapat mempengaruhi permainan secara langsung dan memberikan keunggulan tertentu dalam permainan kompetitif Hal ini membuat pemain yang tidak membeli item merasa diperlakukan tidak adil dan merasa dipaksa untuk ikut membeli agar tetap bisa kompetitif dalam bermain Aplikasi permainan free-to-play yang dirasa memaksa penggunanya untuk membayar agar bisa tetap kompetitif mendapat label oleh pemain sebagai aplikasi pay-to-win Atau hanya memenangkan mereka yang membayar Sebetulnya, sebagian besar pengguna aplikasi free-to-play tidak menyukai pembelian dalam aplikasi Walaupun membukukan pendapatan dan pertumbuhan yang cukup tinggi Free-to-play hanya berhasil menjaring 5% dari total penggunanya untuk melakukan pembelian Sisanya adalah pengguna gratis yang enggan untuk membayar ketika menggunakan aplikasi tersebut Keengganan pengguna untuk melakukan pembelian dalam aplikasi ini semakin mendorong penerbit aplikasi free-to-play Untuk melakukan monetisasi yang agresif untuk memotivasi penggunanya untuk melakukan pembelian dalam aplikasi Pertama, aplikasi free-to-play seringkali memunculkan berbagai iklan pop-up di sela-sela permainan Untuk mendorong pemain melakukan pembelian Bahkan, beberapa aplikasi yang kompetitif menawarkan pembelian aplikasi ketika pemain baru saja kalah Sehingga semakin besar motivasi pemain untuk melakukan pembelian Kedua, aplikasi permainan juga sering mengadakan berbagai event atau promosi khusus dalam permainan Yang diharapkan dapat mendorong pemain untuk melakukan pembelian Ketiga, banyak aplikasi permainan yang melibatkan interaksi antar pemain dalam bentuk guild atau tim dalam permainan Interaksi ini secara tidak langsung memberikan tekanan sosial untuk mengeluarkan uang Terutama ketika ada sesama anggota guild yang melakukan pembelian dalam aplikasi Pemain lain merasakan adanya dorongan psikologis untuk tidak tertinggal dari rekan satu timnya Bahkan tidak jarang ada tekanan sosial dari anggota guild yang membayar terhadap anggota guild yang tidak membayar Untuk keep up dengan performance tim Karena pembelian dalam aplikasi ini seringkali mempengaruhi performance pemain ketika bermain secara kompetitif Jika benar bahwa kebanyakan pembelian dalam aplikasi adalah pembelian yang impulsif Dan aplikasi free to play melakukan upaya monetisasi secara agresif untuk mendorong pembelian dalam aplikasi Maka model bisnis ini berpotensi memiliki dampak sosial yang besar Pertama, monetisasi agresif oleh aplikasi dan pembelian dalam aplikasi secara impulsif terus-menerus Dapat membentuk kebiasaan pengguna dan berpotensi menjadi perilaku yang kompulsif Pertumbuhan bisnis digital di Indonesia memicu efek samping berupa peningkatan frekuensi belanja daring dan juga budaya konsumtif Terlebih lagi, penduduk Indonesia memiliki tingkat literasi keuangan dan kesadaran menabung yang relatif rendah Kedua, meskipun secara umum pengguna yang melakukan pembelian dalam aplikasi hanya 5% Tetapi ternyata 70% dari total pendapatan berasal dari hanya 10% pengguna yang membayar Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis pembelian dalam aplikasi mengandalkan pendapatan dari segelintir pengguna yang rentan terhadap monetisasi agresif Secara umum, pengguna yang memiliki tingkat kendali diri yang rendah menjadi kelompok yang rentan terhadap perilaku penggunaan internet yang bermasalah Seperti pembelian impulsif yang berlebih Ketiga, monetisasi agresif oleh aplikasi dan pembelian dalam aplikasi secara impulsif memiliki potensi berdampak negatif pada kelompok pengguna yang rentan Seperti remaja dan anak-anak Meskipun pengguna permainan free-to-play berasal dari berbagai kalangan usia Akan tetapi, remaja dan anak-anak tetap menjadi segmen pengguna yang cukup dominan Walaupun monetisasi agresif dari aplikasi tidak secara khusus menyasar remaja dan anak-anak Kedua kelompok ini sangat rawan terpapar pembelian impulsif dalam aplikasi Terkait hal ini, saya memiliki beberapa saran untuk industri Pertama, penerbit aplikasi free-to-play perlu memahami bagaimana persepsi basis pengguna mereka terhadap strategi monetisasi yang mereka adopsi Penerbit aplikasi wajib mengelola dengan hati-hati strategi monetisasinya untuk menghindari reaksi negatif dari pengguna Penerbit aplikasi dapat mendeteksi reaksi pengguna dengan secara aktif memantau situs ulasan pengguna Dan juga media sosial untuk melihat apakah tanda peningkatan komentar negatif Terutama setelah pembaruan yang melibatkan perubahan mekanisme permainan dan memperkenalkan opsi monetisasi yang baru Kedua, penerbit aplikasi perlu menyeimbangkan strategi monetisasi mereka untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan untuk model bisnis ini Monetisasi agresif yang terlalu mengandalkan pendapatan dari pembelanja besar atau ikan paus Akan mengarah pada model bisnis yang mengasingkan pengguna gratis serta pembelanja kecil dan menengah Bahkan pembelanja besar pun bisa jenduh jika penerbit aplikasi terus-menerus memperlakukan mereka sebagai sapi perah Terakhir, saya merekomendasikan penerbit permainan seluler untuk mengadopsi strategi monetisasi jangka panjang Untuk memelihara pengguna gratis menjadi pengguna yang membayar Dan mengurangi churn atau perginya pengguna yang membayar Strategi ini berarti tidak mengandalkan strategi monetisasi yang menekankan keuntungan jangka pendek melalui monetisasi yang agresif Penekanan berlebih pada keuntungan jangka pendek oleh penerbit permainan juga dapat menyebabkan perilaku tidak sehat oleh pemain Dan menimbulkan risiko bagi kesejahteraan pengguna seperti kecanduan dan pengeluaran yang berlebihan Demikian podcast saya kali ini Sebagai penutup, bagi saya perlu diperhatikan terkait monetisasi agresif adalah pentingnya moderasi bagi pengguna maupun penerbit Monetisasi yang terlalu agresif dari penerbit akan menimbulkan berbagai perilaku negatif dari pemain yang justru tidak diharapkan oleh penerbit Dengan monetisasi yang moderat, pengguna akan lebih menikmati permainan dan lebih bersedia untuk melakukan pembelian yang wajar dalam aplikasi Terima kasih telah mendengarkan podcast Bijak Bermain Games Podcast ini dipersembahkan oleh Direkturat Riset dan Pengambilan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Sampai jumpa kembali dalam seri podcast Bijak Bermain Games yang selanjutnya Salam bijak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton